Welcome back to my YouTube channel jadi kali ini kita bakal lanjutin main Samurai era nya dan disini kita udah mainin untuk hari kedua ya Jadi ini aku bakal record untuk hari kedua nah nanti mungkin aku enggak tahu ini bakal videonya akan di update setelah aku update konten yang level 70 ya jadi untuk pas aku record ini tuh masih setengah exp yang berjalan ke 70 mungkin nanti antara ini duluan keluar atau itu ya teman-teman apa namanya konten yang level 70 nah intinya disini kita mau bahas ya jadi aku bakal review sedikit kemarin itu di over record aku udah selesain jadi udah selesai sampai stage 19 ya lumayan lah ya teman-teman dan kemarin itu aku ngabisin banyak gold ya sebenarnya untuk ganti ke formasi ke formasi heroes ya teman-teman jadi aku memutuskan kemarin itu untuk mengganti formasiku ke formasi heroes ya jadi kemarin itu kira-kira habisnya mungkin aku ganti sekitar ini aku kemarin udah punya dua ya berarti aku sisa tiga tiga kali 500 1500 ditambah ini 300 1800 berarti aku ngabisin 1800 gold untuk ganti ke heroes kenapa karena heroes ini unik ya teman-teman aku sempat terkejut juga karena kalau kalian lihat dari asisnya chainnya itu dia dari fraksi yang berbeda teman-teman bahkan SR nya pun itu ini dia pakai Nobunaga gitu loh jadi sebenarnya ini mungkin-mungkin ya mungkin itu bisa dimetakan gitu loh jadi kayak campur-campur gitu ya fraksinya tapi itu sih riskin apa beresiko banget ya temen-temen maksudnya dia kebakal enggak maksimum contohnya ini kayak kita sekarang ini ya kalau misalnya aku ganti ke fraksi legend atau ke takeda ya takeda itu paling enak sih maksudnya paling common paling umum tapi jennya juga bagus taknya juga bagusnya maksudnya enak lah gitu nah kalau dia heroes ini kalian bisa lihat sendiri ya jadi kita ketinggalan gitu loh chainnya itu enggak nyambung karena dia beda fraksi dah sedangkan kita kalau mau di support itu kalau level segini itu masih dikit banget gitu yang kebuka gitu loh jadi ada keuntungannya adalah untuk main ini adalah ketika kalian dapet hero yang misalnya nih ya Hero si Kakashi Nah itu bisa jadi dipakai kan link gitu loh walaupun dia nggak sama fraksi itu kalau kalian mau pakai kan link itu bisa dan itu lebih murah ya 300 tukarannya gitu loh jadi misalnya di kalian dapat Hero fraksi legend ya udah tinggal kalian tukarkan aja ke yang ada linknya dari fraksi legend gitu misalnya kayak gitu contohnya ya tapi kelemahannya itu temen-temen ya mungkin awal-awal itu BP nya enggak signifikan gitu loh jadi kayak enggak ketinggalan ketinggalan lah istilahnya tapi sebenarnya enggak masalah ya Oke ini kita ini mumpung ada takutnya dicuri ya portnya mumpung lagi ada kita bakal coba curi dulu Hai nah ini kita sebenarnya fraksinya itu udah lumayan kuat sebenarnya temen-temen teman-temen nah mungkin untuk reviewnya nanti lain kali ya harusnya next di sini aku bakal fokus buat progressnya jadi aku bakal kasih tujuh sebentar dulu ya kita ambil takutnya nanti diambil orang lain ininya portnya sayang kan soalnya ini servernya kan rame temen-temen jadi otomatis itu saling yang berebut ya jadi jadi kalau kalian udah dapat apalagi yang SSR ya jangan sampai SSR itu dicuri orang gitu sayang banget pasti oke nah ini kita bakal masukin ke seperti yang aku bilang kemarin ya jadi Hai kalau misalnya Oke dia ada enggak sih pakai pot enggak sih jadi utamakan karakter utama dulu kali kalian dulu ya karena kayak aku bilang kemarin itu dekar terutama itu lebih sakit temen-temen daripada yang biasa ya teman-temen jadi saranku itu kalian Hai naikin dulu ininya apa namanya yang kak terutama cd-nya juga jadi aku semuanya ini ya apa-apa namanya ada kata aku misalnya kalian punya uang Rp15.000 top-up itu itu bagus banget gitu itu bakal beda banget BP nya jauh banget perbedaannya daripada kayak gini ya tapi kan ini kayak aku bilang ya jadi karena ini request netizen request kalian itu enggak boleh ini ya udah kita bakal pure Aduh salah ya udah enggak apa-apa lah pure ini bener-bener enggak enggak top-up sama sekali tapi ini goldnya juga bagus ya kemarin itu enaknya kalian yang itu ini ya di server baru itu ada hati ini 4000 ini aku enggak ngabisin semua ke ganti exchange ya kemarin kode riset juga terus ya macem-macem lah beli energi ya beli energi nah itu mentokin beli energinya kayak gini sama juga sih di hari kedua pun itu kalian fokuskan aja nah ini kita akan bakal dapat ini ya Hai Hero SSR ya Nah ini aku bingung mau ganti siapa nah gini kayaknya kita ambil Okuni dulu ya apa gimana Hai nah untuk yang hero situ suruhnya dia tapi c-nya pun c-nya Oh oke c-nya juga ada dia ya Komni Musa hmm oke nah tapi kayaknya belum ya nanti ini kayaknya bakal dipakainya nanti itu apa aku pakai aja ya tapi ganti siapa soalnya yang gak ada c-nya itu cuma si liasu ya yang ada kombonya Oke mungkin sementara itu coba kita pakai dulu Hai ke sementara karena kita belum ada SSR jadi nih hero apa namanya kalau hero situ harus cepat-cepat ya temen-temen harus cepat-cepat ambil SR SSR maksudku hero nya baru tinggal gua begabungin kombonya gitu loh karena makin tinggi nanti level kalian tiarapnya kan otomatis makin tinggi gold yang dibutuhkan untuk nuker-nuker itu makin banyak gitu temen-temen ini supaya ada ininya kita bakal ambil Okuni aja ya kita bakal ambil Okuni aja ya soalnya untuk ini untuk chain nanti level 35 ntar lagi kan level 35 ya aku ke ini kita langsung gantiin aja dulu Hai Oke nah ini udah 200.000 ya BP kita nah untuk hari kedua itu sama ya temen-temen fokuskan itu kalau bisa nah ini tipsku juga kalau kalian ketemu misalnya yang 2400 tapi nggak pakai gold itu itu beli aja temen-temen ya Nah ini kayak gini 2400 tapi nggak pakai gold ini kan pakai gold jangan beli kalau pakai gold nih Oke ini kayak gini-gini juga bolehlah dicicil maksudnya ini kan bersekaligus buat ke level 35 itu kan butuh ya butuh-butuh apa namanya butuh duplikat ya jadi saranku itu kalian ini tuh boleh beli tapi secukupnya gitu loh kayak penting-penting yang penting-penting itu boleh dibeliin nah ini kayak gini kan lumayan ya Hai jadi memang benar-benar sesuai kebutuhan aja Hai gini kita bakal coba cari dulu ini juga memang karena enggak VIP itu Oke ini tada katsu ya Hai nih kita butuh ya udah 10-10 ya temen-temen bayangin tuh udah 10 baru hari pertama udah 10 ini saranku beli aja temen-temen ya jadi karena kalian butuh cepat-butuh cepat ininya apa namanya heronya kalian beli aja gitu aku enggak masalah karena kalian butuh cepat kan kalau makin cepat kalian yang punya hero SSR itu makin bagus Hai minum gunaga udah ya oke berarti bukan hadut ada katsu nya lagi tapi 500 Oke enggak papa wis nah ini udah pasti ya hari ke-7 itu pasti udah dapat itu dari katsu nya Oke kita beli lagi Oke udah habis ya temen-temen Oke ini bakal tertunggu dulu deh nanti Oke kita bakal coba naikin ke level 35 dulu ya nah jadi di intinya itu untuk ini jangan dibeli ya wes aku supaya jangan terlalu panjang juga durasi videonya yang penting serai itu ya yang paling wajib itu di hari kedua kalian beli ini wajib semuanya Hai ini juga baju beli beli semuanya terus di 7 hari kalian lihat yang ini jangan dibeli ya yang 50% temennya kalian ada di dailynya di dailynya belum jualan ya belum jualan nasi sama sake ya dia oke enggak papa terus sebisa mungkin questnya kalian selesaikan ya teman-teman ini kan ada quest-quest ya kan yang bisa diselesaikan diselesaikan misalnya combine teringkat itu kan bisa terus klan pray Hai plan pray juga nah ini semuanya bagus sih 200 itu bagus ya teman-teman maksudnya Hai kalau awal-awal itu nanti memang belum keguna tapi nanti kebelakang-kebelakangnya itu berguna ya teman-teman ini kalian naikkan jangan lupa klan totem itu naik 2000 2000 ya teman-teman teman-teman lumayan terus di klan flow flow klan voltnya ini Oke ini kalian beli aja mau belum cukup ya Oke kita bakal coba bayar aja pakai 200 Hai nah dapatnya 3000 temen-temen jadi lumayan banget sebenarnya buat nanti beli kostum ya beli kostum di level 5 ya nanti ininya baru dapat teman-teman untuk asisnya kalian bisa pilih Hai saranku minta-minta dulu yang SR aja teman-teman biar dijar pasti dikasih dan kalian bisa cepet dapat-dapat cepet dapetinnya gitu loh di sini aku butuh nihren ya untuk karakter utama nihrennya tapi kita minta yang armor aja ya karena kalian udah tujuh ini dikit lagi udah mau dapat ya temen-temen hai 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 oke oke nah Terus di klan itu itu aja ya tadi berarti yang perlu kalian pelakukan itu maksudnya 200 itu masih oke lah nah untuk triho pop ini aku kemarin tuh ambil ini fokus jadi kalian fokus aja tentu awal-awal itu fokus ke Rifain ya jadi karena Rifain itu barang berharga atau kultifat sebenarnya boleh juga sih nah kemarin hari pertama kita ambil Rifain Oke hari kedua kita ambil kultifat ya teman-teman karena apa namanya nanti ini perlu di next day itu kalian perlu ambil jadi yang penting di sini tuh kultifat Rifain tuh penting ya awal-awal sisanya sih mengikuti aja nggak usah nggak terlalu butuh ya untuk awal-awal jadi yaitu supaya kalian bisa naikin nah ini kalian sekarang target hari kedua itu adalah ekwip ungu ya temen-temen jadi kalau kalian misalnya ada yang belum biru nggak usah dibirukan lagi misalnya yang belum ada yang belum biru kan jangan dibirukan lagi temen-temen langsung aja lompatnya itu langsung jadi ini kan aku invisible ko coba kita reset dulu semaksimal mungkin Oke ini udah 5000 coba ini kita buka dulu mudah-mudahan dapat ya Oke kita dapat lagi pot ya lumayan kita langsung tracerhan dulu sebelum hilang potnya soalnya kita takut hilang ya temen-temen bahaya kalau hilang soalnya Oh my god ini aku nggak tahu butuh berapa banyak ya buat dapetin lower semua soalnya temen-temen oke dapat lumayan Oh dapat langsung aduh kalah lah kita ini aduh aduh dia level 38 ya kan manalah bisa menang lawan 38 ya kan salah strategi kita temen-temen Oke kita lanjut dulu ya bentar ya Aduh susah banget Oke naik level kita ya mantap enggak dapet-dapet ya temen-temen Oke Ayo Ayo dong Ayo dong Oke Aduh habis dong ini tigurnya jadi kemarin aku udah habisin ke arena ya temen-temen jadi kalau kalian mau habisin vigor itu paling bagus di arena karena kan ada misi ya ada titel dari arena tapi jangan dihabisin semua juga nanti kayak gini lho aku kalau misalnya ada dapet pot nggak ke ini lagi ya coba kita cari dulu yang ada linknya jadi pastiin yang ada linknya dulu ya temen-temen kita berarti kita kasih ke dia dulu ya langsung nge-refinenya cukup oke nggak udah nggak cukup nggak apa-apa biarin aja nah itu naik 7000 ya temen-temen jadi memang beda banget ya kualitasnya gitu loh antara yang oke bentar dulu oke kita kasih ke healer kita dulu ajalah biar ada deras healernya ya kan oke nice udah sip mantep ya udah jadi kita tinggal cari nanti jadi hari kedua itu targetnya adalah equip ungu temen-temen equip ungu sama tier up level bintang 4 yaitu targetnya jadi ya sih memang ada hoki-hokiannya juga ya sama apa namanya tergantung hoki juga sih sebenarnya kalau yang untuk tier up itu ya temen-temen soalnya Hai aku juga nggak bisa menutup kemungkinan maksudnya harus ini kan kalian dapat dari sini juga ya dari apa namanya dari ini apa namanya ini kan eh hero dungeon ini dapat seri bukan satu hari nah itu silahkan pertimbangannya tunggulah coba kita tes dulu ya kita bakal coba naikin dulu level 35 sambil kita kutip ini jadi aku lihat dulu apakah enggak ada enggak dapat pastiin dulu udah nggak bisa dapat lagi memang maksudnya udah nggak ada lagi jalan untuk dapetin plus empat ya udah kalau gitu barulah kalian saya kalau mau gacha seperlunya ya satu-satu kayak kemarin aku bilang satu-satu ini kita bakal coba nanti coba karena kita punya empat kan nanti di level 35 kayaknya dapat lagi kita naikin dulu ke level 35 ini udah sakit sih sebenarnya jadi pastiin hari pertama itu kemarin kalian harus udah unlock ini ya unlock unlock hero ini karena telat satu hari itu hilang seribu temen-temen jadi kalau ampe telat sehari itu langsung hilang seribu gold sayang banget ya kan itu jadi bener-bener harus pastiin dululah level kalian itu minimal level 30 kalau aku kemarin tembusnya level 33 ya udah mentok itu temen-temen kalau nggak VIP itu mentok segitu oke yang terakhir nah itu udah dapat 7300 lagi ya gold kita ini simpan pastiin jangan jauh-jauh dari 7500 ya karena itu butuh buat beli weapon nanti kesempatan sekali seumur hidup itu temen-temen maksudnya gak langsung dapat equip weapon yang SSR ya soalnya di masa depan itu mahal-mahal ya temen-temen oke ini kita di level packnya oke dapat pedang apa ini hiren kali ini hanya bah nggak dapat nih hiren ya oke coba kita lihat dulu entah adanya nih hiren nah ini mikazuki ini juga mikazuki kita bakal ganti dulu nah ini yang ungu itu boleh kalian enchant ya enchant lagi ya reenchant dan refine sampai level 6 saranku itu sampai level 6 aja dulu karena nanti tinggal nyesuaikan tinggal yang lain itu nanti tinggal di refine mengikuti level tertingginya itu dari level equipment ungu ya ini nanti kita bakal kumpulin abis ini tunggu ya nah jadi targetnya equip ungu sama naikin tier 4 nah itu tier 4 nya mulai dari yang DPS dulu ya DPS nya dulu naikin tier 4 baru nanti sisanya ngikutin gitu loh jadi jangan nggak harus satu hari ini kalian pasahkan gitu loh jangan jangan ini kita coba hmm oke kita bakal coba ini dulu farming dulu wes biar cepat nah ini kita bakal kayak gini biar cepat naik level ya karena target kita hari ini naikkan level juga nah kalau kalian mau reset itu nggak apa-apa ya masih worth it ya temen-temen karena perkamen eh perkamen fragment nya ini apa lumayan mahal juga kan kalau misalnya kalian ini oh iya kita mau nihren ya tadi nihren nah ini kan terbatas banget ya memang temen-temen kendalanya itu kalau VIP dari segininya mungkin privilege nya itu ya kelebihannya itu ini kok nggak dapet ya susah banget sih privilege nya itu ya energinya lebih banyak otomatis levelnya juga makin cepat naik ya kan kadang-kadang itu lebih berharga ya temen-temen dari gold karena kalau gold itu hampir semuanya bisa dapetin kan kalau privilege memang benar-benar ya itulah peletak perbedaannya ya wah ini nggak naik dong aku ini nggak naik dong ini kayaknya temen-temen oke naik ya oke nice nah ini sisa energinya bakal aku tabung nanti buat off record ya nah ini rebel juga penting aduh yang betul lah masa disuruh sweep 10 kali cuma mau biar ada rebel nya doang loh astaga udah kejam banget GM nya ya kita disuruh gitu doang biar dapat rebel tapi habis ya ini ini wajib juga ya temen-temen kalian rebel itu wajib kalian kerjakan karena merit nya itu nanti ditabung ya temen-temen oke ini kita nah ini ya yang kubilang cultivate jadi hari pertama itu refine hari kedua cultivate oke dan ini sangat sakit ya ininya nah naik 6000 jadi memang sangat perlu lah intinya kayak gitu lah sebentar sebentar nah itu tadi targetnya itu ya cultivate juga boleh jadi target hari kedua itu coba cultivate dari mulai karakter utama ya karakter utama cultivate dulu 120 ya butuhnya banyak juga oke nah ini kita bakal coba coba dulu nanti hmm oke level hit 36 oke ini arena sama ini combine air trinket oke oke sebentar dulu ya kita bakal coba buka box nya isinya apa ya aku juga udah lupa oke dapet satu ya dapet satu oke oh dapet ini ya dapet equipment ya barusan nice kalo gak salah lihat aku dapet equipment ya barusan dapet ini juga nah ini kalian bagusnya itu ambil aja ya ya ini ambil aja liasiu nya dulu gak apa-apa eh liasiu nya yang pertama bintang 4 gak masalah ya temen-temen karena gak ada beda sih menurutku jadi kayak ya udah naikkan aja gitu loh mumpung dapet gratis nah ini kayak gitu naikkan aja dulu gak apa-apa nah ini ada dua nah nice ya oke nice ini yang kita butuhkan nihren nice dapet lagi kah nihren juga oke ini mikazuki berarti kasih ke nice ya dapat dua ya tadi berarti nah pastikan seset ya pastikan setnya itu bener-bener pas jangan salah-salah nah ini aku enchant dulu nah jadi intinya itu targetnya harus ungu mayoritas lah intinya ada beberapa set itu yang udah ungu ini aku bakal naikin dulu ke enam ini udah berapa menit oke ini ntar lagi udahan ya jadi intinya itu ya tadi itu ya untuk hari kedua fokuskan pada equipment ungu terus sebisa mungkin ini kita oke kita karena udah gak dapet lagi ya ini udah gak dapet lagi maksudnya udah gak dapet tiket summon lagi jadi kita mungkin harus pakai gold tapi gak banyak kok karena kita udah punya ya tadi ntar dulu coba kita lihat sekali lagi ada gak ya gak ada ini juga gak ada level pack gitu juga gak ada oke nah ini kita bakal kejar yang ini ya hari pertama nah ini advance 20 kali itu dapat dua ya oke nah sedangkan kita udah punya empat ya oke kita bakal tumbalin dulu jumbal dulu ya jadi target kita cukup hari ini tuh tiar empat lah beberapa supaya sakit kalau bisa semua ya makin bagus tapi jangan ngabisin gold gitu loh nah ini satu kali oke dua kali oke tiga kali oke nah ini tergantung hoki teman-teman juga ya kadangnya dapat kadangnya enggak tergantung bener-bener tergantung hoki ya oke 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 ini 30 time ya nah itu kita bakal coba nanti sampai ini ya sampai 30 time ini butuh berarti ini kurangnya berapa berarti oke di oke kan lagi oke nah ini kita kurang hmm bentar ini kita bakal ambil karena disini tuh kita butuh rice ball nya juga ya 10 itu lumayan teman-teman buat ini ya jadi saranku 7 ini boleh lah 7 itu kali 300 berarti 2000 ya 2100 menurutku masih worth it karena disini kita juga butuh untuk tier up dan itu butuh juga nanti untuk energinya ya teman-teman incaran kita itu energinya karena yang aku bilang level disini yang menentukannya jadi BP kalian bisa naik kalau level kalian cepat oke kita langsung aja lah ya kebanyakan ini intro oke jadi ini kita sekalian juga ada misinya ya jadi 3 hari 3 hari ngabiskan 3000 oke dapat ya oh nice langsung dapet hanjo ya lumayan oke berapa kali lagi berarti oke kita cek kita naik indul deh nanti takutnya oke lumayan ya dapet hanjo langsung kita pakai kan nah itu oke naik 7.000 ya nice oke oke ini kita swap dulu oke udah nah ini sisanya berapa kali lagi mudah-mudahan ada dapat lagi ya sekali lagi oke oke butuh 4 lagi ya 4 lagi 1 2 3 4 oke gak hoki ya berarti gak apa-apa yang penting dapat ininya masih dapat 2 kali lagi-lagi kita gaskan aja 2 kali lagi 1 2 ah gak dapat ya temen-temen oke gak apa-apa sisanya disimpan ini stunnya nanti berguna banget ini temen-temen tunggu aja jadi nah ini juga sebenarnya aku punya pertimbangan juga mungkin ada yang gak setuju ada yang setuju jadi chainnya itu sebenarnya di awal itu efeknya itu gak terlalu besar temen-temen apalagi kalau cuma satu gitu ya ini biru oke biru udah gak ada lagi ya biru udah gak perlu nah ini kita bisa ambil yang nihrennya tadi apa ini nihrennya oke nihrennya itu ternyata belt ya oke jadi di chain ini kita bakal coba lihat ya kalau pakai chain itu nambah berapa kalau gak pakai chain itu nambah berapa nah kalau memang lebih tinggi gak pakai chain maksudnya gak terlalu besar penambahannya nah ini kita coba oke kita nambah itu 2 ribu ya nah kalau kalian tier up kalau kalian tier up itu nambahnya 7 ribu nah ini berarti saranku sih coba kita remove dulu nah ini bahkan seribu doang ya oke nah ini berarti kita bakal coba ganti aja ya kita bakal coba ganti aja mereka karena chainnya itu nanti aja berarti belakangan gak masalah yang penting mereka plus 4 dulu ya temen-temen nah ini kita bakal coba naikin si green chow sama masamune ya oke kita bakal coba naikin mereka berdua aduh tadi berarti salah ya kita ya aduh salahnya itu kita adalah kalau ini kan 300 ya udah pasti 300 300 nah yang satu lagi tuh temen-temen harusnya kita ambil si hero saja tadi ya ya udahlah ya gak apa-apa gak apa-apa wajar ya ada kesalahan itu wajar temen-temen jadi gak usah stress gitu atau gimana oke gak apa-apa oke sisa segitu ya sekalian kita juga ini kalau gak salah itu dapat 10 fragment nah nice ya waduh 4000 aja temen-temen oke lumayan ya 10 fragment kita bakal itu saranku sih worth it juga ya temen-temen jadi wajib banget nah ini juga dia banyak ya fragmentnya jadi nanti aja gak usah langsung dipakai karena dia banyak jadi ini wajib ya temen-temen awal-awal itu besok berarti 3000 lagi ini udah kelebihan sebenernya ya cashback 300 kan lumayan ya 3000 sampai ini ya sampai 6 hari ya temen-temen 6 hari nanti dapat 40 4 hari itu dapat 20 jadi hoki banget sih kalian ini yang dapat event ini ya temen-temen dan buka servernya pas banget gitu loh buka servernya pas banget sama eventnya muncul jadi bener-bener spesial ya ini spesial bener-bener spesial sih kalau gue bilang nah untuk goldnya gak usah khawatir karena yang terpenting disini adalah jangan sampai habis gitu loh goldnya jadi mendekati 7.000 karena target kita itu kan 7.500 ya tapi bukan berarti dihabisin aja terus jangan nah ini udah naik ya oke nah nice nah 17.000 temen-temen wow wow masamu ini ngeri ya ngeri dia oke nice sip ini udah sakit ya temen-temen aku jamin ini udah sakit tinggal ini target kita sekarang adalah ngumpulin yang ungu ya aku bakal kasih contoh gimana caranya dapetin equip ungu ya dengan mudah disini target kita adalah si ini ya eee nihren nihren armor ya kita coba ntar jangan deh ini udah oh wow ini kita dapet 11 ya oke kita akan kerjain oh gak bisa lagi ya oke gak apa-apa gak apa-apa gak masalah kalau gak bisa lagi gak apa-apa santuy ini berapa menit udah waduh udah 30 menit ya temen-temen gak terasa ya oke eee mungkin langsung aja ya di invisible nah ini langsung aja kayaknya cukup cukup langsung beli di don't fold oh aduh 300 kali eee 23 oh belum cukup ya temen-temen oke kita bakal coba better lagi oke waduh langsung 382 dong oke janganlah kita main aman aja ya jadi bisa jadi menang sih tapi aku takutnya nanti gak menang gitu temen-temen sayang kan kalo gak menang gak dapet bonusnya ini ada bonusnya ini yang buat bagus ya temen-temen oke udah 6800 ini kayaknya udah cukup nah ini kalian beli oke fokus ke karak terutama dulu ya karena karak terutama itu loh belum cukup juga 2 2 3 aaa oke tar dulu tar dulu masih ada yang belum punya ya temen-temen jadi sebenernya oke berarti yang kita buang yang ini ya kita buang yang ini kita ambil ini kita ganti oke nah itunya jadi triknya kayak gitu ya bongkar pasang namanya temen-temen jadi kalian yang gak butuh itu dibuang yang masih butuh disimpan gitu loh masih kurang tapi temen-temen ini kayaknya masih sanggup 320 kayaknya ya nah iya bener ya 320 itu masih sanggup jadi disini targetnya juga untuk invisible ini makin banyak bintang yang kalian dapat makin bagus ya temen-temen jadi memang gak ada ukuran pasti kalian bisa menang apa enggak jadi tergantung itu semua apa namanya formasi juga pengaruh kadang formasi juga aduh kok belum dapet sih berapa lagi sih kurangnya ini harusnya udah cukup sih habis ini ya udah cukup ya 7100 kan tadi oke kita bakal beli nih dan amurnya Ayo 10 10 lagi loh ih ngeselin ngeselin banget sumpah dan itu gak ada armor nih ya karakter lama kita jadi mati ya gak apa-apa santui santui oke dah kebeli ya oke akhirnya kebeli juga jadi lengkapin dulu di karakter utama kalian ya karena mikajuki itu kayaknya paling gampang nanti dapet nah oke terus jangan lupa di enchant itu penambahan bp nya lihat ya temen-temen mengerikan ya itu makanya aku bilang karakter utama itu kalau kalian top up 15 ribu aja itu udah bakal OP banget temen-temen karena dia ada ini ya chainnya ya jadi chainnya itu memang keuntungannya itu di game ini tuh chainnya mudah gitu loh nah 300 ribu loh nah ini kurang 2 lagi ya nah ini oke nanti sisanya mungkin di over record aja jadi intinya itu kayak gitu lah ya hari ini di hari kedua cara apa namanya tipsnya kayak gitu ya temen-temen fokuskan ke level udah pasti level tetap naik terus equip ungu sama tier 4 ini udah tier 4 semua ya walaupun butuh eh enggak deh nggak ada satu lagi ya butuh walaupun butuh sedikit default ya dan gold ini mungkin aku upgrade di off record aja ininya kayak gitu itu naik 100 ribu ini masih bisa lagi naik ya nanti mungkin aku push lagi jangan khawatir lah pokoknya aku sign sebaik mungkin lah yang bisa aku lakukan nanti biar charge yang di giveaway ini juga kalian enak gitu makainya oke dan goldnya juga aku sisain nanti yaudah mungkin segini dulu video kali ini jangan lupa di like subscribe share juga ya ini kita menuju 2000 subscriber makasih banyak buat yang udah support sampai jumpa di next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax